Pemirsa ratusan buruh dari berbagai aliansi buruh di Kabupaten Sumedang Jawa Barat turun ke jalan untuk menggelar aksi demonstrasi. Buruh melakukan aksi long march menyusuri Jalan Nasional Bandung Sumedang dengan tujuan Pusat Pemerintahan Kota Sumedang atau IPP untuk menemui Bupati Sumedang dalam rangka menyampaikan aspirasinya. Ratusan buruh dari berbagai aliansi se-Kabupaten Sumedang menggelar aksi long march menyusuri Jalan Nasional Bandung Sumedang dengan tujuan Kantor Pemerintahan Kabupaten Sumedang. Dalam orasinya ratusan buruh ini menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, menolak PP36-2021 tentang pengupahan, tolak pembahasan UMK Sumedang 2022 menggunakan formula PP36-2021. Jadi, tuntutan kita hari ini yang pertama adalah kita menolak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang tersebut, ya kami rasa yang pertama dibentuk tidak sesuai dengan keputusan perundang-undangan yang berlaku. Yang kemudian yang keduanya adalah Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada keputusan perihakannya kepada buruh. Ini menggradasi kepentingan-kepentingan kami sebagai buruh yang ada di Indonesia. Yang kedua, tuntutan kita adalah bahwa turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja ada PP36 tahun 2021 tentang pengupahan. Ini adalah sangat mendesak sekali. PP36 keluar manakala kita sudah berproses berkait dengan pengupahannya. Nah, aturan yang baru bukannya lebih baik, tapi ini kami rasakan semakin jauh daripada pembelah kepentingan buruh. Ketua DPC KSPI Sumedang, Buruhudianto, mengatakan aksi yang dilakukan kali ini hanya beberapa perwakilan saja. Tidak menutup kemungkinan aksi kedua akan membawa masa yang lebih banyak apabila tuntutan mereka tidak bisa dipenuhi atau menemui jalan buntu. Diki Guntara, Bandung TV